Markias bakal tutaskan rindu ke nasi goreng minggu malam ini. Ya, Markias sudah bertekad bakal menyantap nasi goreng pada minggu 15 Oktober 2023 malam setelah belapan MotoGP Manalika Pertamina Grampik usai. Markias! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio bagi anda berhadir. Terima kasih. Selamat persahabatan, salam perdamaian, salam santara kepada anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini saya akan membuat satu video reaction yang berjudul Ogah pulang usai balapan Marquez kelaparan makan nasi goreng, vinalis lempar satu ke penonton. Wow! Ada apa ini guys? Dan sebelum itu, video ini serabat daripada channel Riders Room. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Riders Room dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membenah. Tanpa bahasa-bahasa, ayo kita simak video ini. Mark Marquez bakal tutaskan rindu ke nasi goreng minggu malam ini. Ya, Mark Marquez sudah bertekad bakal menyantap nasi goreng pada minggu 15 Oktober 2023 malam setelah balapan MotoGP Manalika Pertamina Grampik usai. Mark Marquez mengaku sudah berencana menikmati nasi goreng pada minggu malam. Oh, mereka seharusnya merindui blender Indonesia guys. Karena sudah terpaku pada menu diet yang telah ditetapkan. Minggu malam ini saya mau coba nasi goreng. Selasa pas kami tiba, coba makanan Indonesia. Tapi saat GP rangkaian belapan, kami hanya makan makanan Eropa, nasi, dan dada ayam. Diet kami itu. Dan untuk akhir pekan, minggu, mungkin mau mencoba makanan Indonesia. Tutor Mark Marquez saat ditemui CNN Indonesia.com di sirkuit internasional mempunyai nama dari KSAPU 14 Oktober 2023. Ini banyak cabenya guys. Mark Marquez sendiri sudah tidak asing dengan Indonesia. Sepanjang membela tim Rapsal Honda, Mark Marquez seringkali berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan. Mark Marquez dan Honda bahkan sempat melakukan launching tim untuk MotoGP di Indonesia. Saya sudah beberapa kali ke Indonesia, khususnya untuk event Astra Honda. Kami menikmati banyak sekali momen, terutama di Sentul, mencoba street bike, dan ketemu fan Astra Honda. Kami juga datang ke acara televisi populer, menyenangkan sekali. Khususnya di Mandalika. Kini tahun kedua, tahun lalu saya tidak belapan karena big crash saat warm up. Tahun ini ya, ini tempat yang luar biasa dan saya menikmatinya. Tutor Mark Marquez. Sementara itu pada belapan hari ini, momen menarik juga menjadi sorotan pembalapan. Pembalap Aprilia, Maverick finalis terlihat melempar satu pasang sepatu balap miliknya. Seorang pelanggan yang berhasil menangkap sepatu balap finalis terlihat girang dan langsung mencium sepatu milik pembalap Aprilia itu. Sejumlah pembalap yang turun langsung mencoba dan melempar barang-barang kepenonton adalah Alek Espargaro, Jorge Martin, dan Fabio Quartararo. Wow. Hasil MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix Drama Bagnea Juara Francesco Bagnea menang dalam balapan penuh drama di MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix 2023 minggu 15 Oktober dengan Jorge Martin gagal finish saat memimpin balapan. Martin sebenarnya tampil luar biasa di awal dan menunjukkan staf yang sangat luar biasa. Dari posisi ke-6, pembalap Ramak Ducati itu langsung gaspol hingga memimpin di tikungan pertama. Start luar biasa juga diperlihatkan Francesco Bagnea. Start dari posisi 13, Pico langsung naik 7 posisi di lap pertama hingga berada di posisi ke-6. Bagnea kemudian sudah ada di posisi ke-3 pada lap ke-3. Di lap ke-3 pula drama terjadi saat luka marini ditabrak Brad Binder hingga terjatuh. Pembalap KTM itu akhirnya terkena long lap penalti. Memasuki lap 8, nasib sial dialami Mock Marquez. Pembalap Repsol Hoda itu terjatuh di tikungan 13 dan gagal finish. Mock Marquez juga sebelumnya gagal finish di sprint race MotoGP Mandalika karena jatuh di lap pertama. Keunggulan Martin atas finales memasuki lap 10 sudah mencapai 2,4 ketik. Satu lap kemudian Brad Binder kembali mendapat long lap penalti setelah menabrak Miguel Oliveira hingga bagian sayap depan patah. Drama utama MotoGP Mandalika 2023 terjadi pada lap ke-13. Martin yang sedang unggul 3 detik atas Maverick finales di depan terjatuh di tikungan 11. Pembalap osal Spanyol itu terlihat terkejut telah melakukan kesalahan meski tanpa tekanan. Kondisi itu sangat menguntungkan Bagnea. Pembalap Dukati itu langsung menyali finales di lap ke-17 untuk memimpin balapan. Bagnea akhirnya menjadi pemenang MotoGP Mandalika 2023 dengan mengalahkan finales dan Fabio Quartararo. Oke itu cerita MotoGP guys. Tapi yang suruhnya nih keluarganya Indonesia guys begitu spotting guys. Berilatan akbar MotoGP Mandalika sudah dimulai hari ini. Salah satu acara yang ditunggu adalah upacara pembukaan atau opening ceremony bertema penjaga balik The Guardian of Mandalika. Putri Arianyi peserta Amerika's Good Talent 2023 tampil sebagai pembuka membawakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara berlangsung di starting grid sirkuit Mandalika. Setelah lagu Indonesia Raya, sekehe gendang balik menabu gendang. Sebagai penanda dimulainya acara untuk membangkitkan semangat dan energi para pembalap. Serta memotivasi mereka agar memberikan penampilan terbaik selama MotoGP. Persembahan kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan tari tembolak belak. Dengan diiringi pasukan umbul-umbul atau prajurit salsak yang mengawal putri di Mandalika. Melalui gerakan yang indah, tarian ini menggambarkan semangat kebersamaan masyarakat dalam menjaga walisan budaya dan aset-aset berharga lainnya yang berada di Nusantara khususnya Mandalika. Pertunjukan tari kolosal ini melibatkan sekitar 150 orang seniman yang terdiri dari pemain gendang belek dan pembawa umbul-umbul yang gini terkemulak baik sebagai tarian utama. Ini merupakan sebuah ilustrasi seruan kepada seluruh rakyat Indonesia agar bersama-sama hadir dan menjaga aset-aset negara yang kita miliki. Di mana sirkuit Mandalika adalah salah satu aset kebanggaan bangsa Indonesia. Menjaga, memelihara, dan mendukung kelangsungan semua kegiatan yang ada di sirkuit Mandalika. Bukan hanya tugas khusus masyarakat NTB tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Kata seniman asal NTB Suriadi beberapa waktu lalu. Selain pertunjukan seni dan budaya, pemerintah provinsi NTB melalui Dinas Pariwisata dan BPPD NTB yang bekerja sama dengan Indonesia Hotel General Manager Association NTB. Dan komunitas keris Indonesia juga akan memberikan cendera mata. Berupa keris buatan seniman NTB kepada tiga orang pembalap yang menjuari Mandalika J.B. Wah, keris guys, keris. Ia juga menerangkan bahwa event MotoGP merupakan media yang sangat efektif untuk mempromosikan pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Indonesia. Ya, ini panas terus guys. Diaksikan secara langsung kualifikasi Pertamina Grand Prix of Mandalika atau MotoGP Mandalika 2023 Minggu, 15 Oktober 2023. Meski cuaca di sirkuit Mandalika pada balapan hari terakhir ini panas terik, namun penonton MotoGP terus berdatangan. Sebelum masuk ke tribun penonton, para penonton masuk melalui pintu pemeriksaan untuk scan barcode gelang tiket dan memeriksa barang bawaan. Menurut Susilo, cuaca panas terik yang terjadi sepanjang hari ini justru bagus dibandingkan MotoGP musim lalu yang hujan. Lebih enak sekarang panas dari awal. Beda kalau mulai SPT pertama, dulu hujan panas, hujan panas. Itu yang merusak kulit malah. Telinga sampai terkelupas, kata Susilo. Susilo menambahkan dari segi pelayanan dan fasilitas sirkuit Mandalika dari tahun ke tahun semakin bagus. Anime penonton juga sudah mulai terlihat di tribun standar atau reguler grandstand. Tribun ini memiliki kursi dengan corak bendera merah putih di seluruh area. Penonton reguler grandstand paling banyak berada di sisi timur dari garis start. Para penikmat MotoGP itu tampak antusias melihat aksi para pembalap yang berlagak di sejumlah sesi. Demikianlah video terdipada channel Riders Room guys. Dalam video ini, kita melihat bahwa bukan hanya aksi race yang berlaku di sirkuit Mandalika guys. Bahasa ya, suatu perkara yang paling menarik dalam video ini. Yang mana para pembalap mungkin mereka sedikit terleka guys. Dengan tujuan sebentar mereka datang ke Indonesia adalah untuk race. Tapi mereka sedikit terpedaya dengan wisata alam di Indonesia guys. Mereka terlupa bahwa mereka itu datang untuk race. Tapi mereka mengambilkan kesemuanya sekali. Kerana perkara terpenting. Kerana bukannya selalu datang ke Indonesia. Jadi mereka ingin menikmati apa yang ada di Indonesia guys. Sebagai contoh, ada yang sudah teringin sangat menikmati masakan ataupun kuliner Indonesia. Nasi goreng guys daripada Indonesia. Selain itu, ada juga dikelangan para pembalap yang rindu cotoh Indonesia guys. Selain daripada itu, aksi para pembalap yang melemparkan sepatunya ke penonton. Sebagai tanda menghargai warga Indonesia yang begitu ramai datang ke sirkuit Mandalika. Untuk menyaksikan mereka beraksi di dalam liter guys. Ini merupakan satu momen yang luar biasa. Momen berakhir ini begitu seru. Kerana cuaca yang sangat panas. Yang membolehkan mereka dapat menikmati. Bertapa liter itu sangat berkualitas. Walaupun mereka mengatakan bahwa liter sirkuit Mandalika merupakan antara liter yang paling sulit guys. Kerana mereka tidak boleh melaluinya dengan begitu mudah. Mereka perlu meningkatkan stamina. Mereka perlu meningkatkan latihan. Mereka perlu lebih fokus kepada pemanduhan. Agar mereka bisa menyelesaikan semua tikungan hingga ke penampatnya guys. Namun, aksi mereka dalam res pada kali ini di liter sirkuit Mandalika. Mereka sangat berpuas hati. Mereka merasakan bahwa pada tahun 2023 ini sangat bagus. Kerana cuacanya yang panas. Berbanding pada tahun lalu, sekejap panas, sekejap hujan yang menyebabkan kulit mereka terkupas guys. Pada kali ini, mereka baru di sirkuit Mandalika. Mereka sangat merasai berkualitasnya sirkuit Mandalika. Kerana mereka dapat melaluinya tanpa rasa takut guys. Kuaca yang panas. Yang membelihkan mereka dapat rider dengan begitu lancar. Setiap tikungan dapat mereka lalui. Walaupun kemana pun, mereka terkadang tertipu dengan tikungan-tikungan yang ada di sirkuit Mandalika. Sehingga mereka mengistiharkan bahwa sirkuit Mandalika merupakan antara sirkuit yang paling sulit guys. Ada yang diramalkan menjadi juara namun tewas guys. Kerana mereka tidak dapat melaluinya dengan sempurna. Pada keseluruhan dalam video ini, saya melihat bahwa semua pembalap yang hadir ke Indonesia, mereka datang dengan dua tujuan guys. Tujuan utama, mereka ingin berlaksi di litar sirkuit Mandalika. Yang kedua, mereka tidak mau melepaskan peluang untuk menikmati wisata alam yang ada di Indonesia. Itu sedikit banyak pandangan dari Rasyu Studio. Sekiranya anda mempunyai pandangan tentang video ini, anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.